Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kita kembali di acara Kongko-Kongko Inspiratif Acara ini menampilkan para mereka-mereka yang sangat kreatif di bidangnya masing-masing Dan kita harapkan mereka menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang Dan dari kreativitas mereka, mereka bisa menghasilkan sesuatu yang berarti Dan bahkan kemudian bisa menghasilkan sejumlah uang menjadi profesi mereka Di studio telah hadir, ini kreatif apa sableng ini gak tahu Seorang bernama, ini pun namanya asli apa pasu gak tahu Tapi dia mengaku namanya Endoy Endoy ini dari grup band Coconut Hit Dia sebagai basis pemegang bas Kemudian yang kedua M. Taufik Pradana Pasaribu Dari Opik Pictures Opik, selamat datang di Kongko-Kongko Inspiratif Kami berharap Anda berdua berbagi dengan pemirsa di rumah Maupun yang ada di studio Untuk kemudian berbagi dan menjadi sumber inspirasi bagi semua orang Kita akan berbincang-bincang dengan Endoy Bagaimana kemudian band ini bisa terbentuk Dari mereka bermain musik Dari hobi tentu saja Lalu ke mereka anak-anak muda ini Membentuk satu grup band Yang memilih aliran musik reggae Yang ini juga tidak terlalu banyak ya Tetapi mereka eksis di reggae ini Tidak tahu sudah berapa tahun nanti kita bisa gali lebih jauh Dengan Endoy Endoy, selamat datang Di acara Kongko-Kongko Inspiratif Kita ucapkan terima kasih Tentu hadir di sini Kita harapkan untuk berbagi dengan para pemirsa Baik yang di studio maupun yang ada di rumah Bagaimana kemudian Endoy dan kawan-kawan Yang punya hobi musik Lalu kemudian membentuk band reggae Memilih jalur reggae Dan kemudian eksis sudah sekian lama Dan membentuk namanya ini band Coconut Head Ini pilihan nama kok jadi Coconut gitu ya? Kalau pilihan nama itu berawal dari owner Yang memang di 2001 dia punya cafe di Thailand Dengan nama Coconut Head Oh dari Thailand? Iya Jadi owner punya cafe di sana Jadi beliau punya satu keinginan Untuk membentuk satu band reggae Yang suatu saat itu bisa dibanggakan dia di kemudian hari gitu Ya kemudian ada berapa orang sih di awal Tahun berapa ini terbentuk band reggae ini? Terbentuknya Coconut Head 23 April 2005 Dan itu awal terbentuknya itu kita dikumpulin manajer Manajer ngumpulin seluruh kawan-kawan musik di Medan Yang mau bermain musik reggae Untuk bisa satu visi satu misi Dan awalnya kami ada sembilan orang Sembilan orang? Iya benar Sembilan orang ini tahun 2005 tadi ya? Berarti dalam waktu dekat Apa? Coconut Head Band ini Akan ulang tahun yang ke-8 Insya Allah Bagaimana perkembangan Band ini Di dalam usia yang sebentar lagi akan masuk di ulang tahun ke-8 Jatuh bangun atau seperti apa sih perjalanannya? Kalau perkembangan sih Alhamdulillah dengan menghasilkan Satu buah karya album dari Coconut Head sendiri dan itu baru selesai itu di 2012 Cukup lama memang tapi metamorfosis dari personal band juga itu satu kendala Ditambah jadwal perform yang alhamdulillah kemarin itu juga selalu ada Jadi waktu untuk berkarya itu ada tapi untuk tiba kita mau rekaman itu kita belum ada waktu Sampai akhirnya sudah tercetus player tinggal dari sembilan tinggal empat orang barulah disitu benar-benar fokus untuk selesaikan album dan karya yang diimpikan dari 2005 Memang saya lihat rambutnya sudah tahu bahwa ini sangat inspiratif Ini orang-orang kreatif ini Opik Apa sih Yang kemudian masih dulu sangat muda Masih SMA gitu ya Sudah kemudian Berkreasi Di dalam pembuatan film indie namanya Berikut ini kita saksikan dulu Tayangan tentang Inspirasi yang Apa yang bisa oleh Opik berikan kepada kita Seperti berikut ini Awalnya Opik panggilan akrab Taufik Pradana hanya iseng-iseng merekam aktivitas teman-temannya dengan handycam pemberian orang tua Namun lama-lama tertarik mendalaminya Bersama teman-teman sekolahnya mereka mulai merekam aktivitas orang-orang Dan memfilmkannya Iseng-iseng juga Opik dan kawan-kawan mengirim film buatan mereka ke festival film anak tahun 2008 Tak disangka film itu keluar sebagai salah satu kategori pemenang Kemenangan ini ternyata semakin mendorong mereka mendalami dunia film Komunitas yang awalnya hanya teman-teman dekat Kemudian berkembang Anak-anak muda dan pelajar yang memiliki minat sama Bergabung Jadi memang semuanya itu dari kawan-kawan lah istilahnya Dan disitu Alhamdulillah ikut lomba Kita dapat penghargaan dan itu sebagai motivasi awalnya Bang Di tahun pertama kita bentuk komoditas ini Bang Kreativitas mereka juga terus digembleng dengan belajar bersama Belajar menjadi sutradara Penulis skrip, aktor, dan editing Biaya untuk memproduksi film Mereka lakukan secara urunan Begitulah dunia mereka dalam berkarya Kalau ditanya apa sebenarnya harapan kedepannya Kita memang terkesan terlalu lebay Tapi ya itulah mimpi kami Kami itu pengen punya studio sendiri Setidaknya bisa untuk pemutaran film Bukan hanya untuk kami Tapi untuk masyarakat luas Jadi memang sebagai wadah yang memang sesuai Sama visi-misi kami Dan kalaupun memang bisa Dan tetap bertahan Kami pengen Atau kami bisa jadi Kiblatnya perfilman dunia Bang Insya Allah Topik Apa sih Yang kemudian masih dulu sangat muda Masih SMA gitu ya Sudah kemudian Berkreasi Di dalam pembuatan film indie namanya Boleh dijelaskan ini apa sih Maksudnya film indie Iya Secara bahasa memang Indie itu kan artinya Independen atau mandiri Jadi Segala macam produksi juga kita Dengan uang sendiri Dan semua itu juga atas Kebersamaan dengan teman-teman Pada awalnya Dan Dari situ kita buat Kita senang dengan hasilnya Kita tunjukin nama orang tua Dan punya respon baik Baru kita berani untuk ikut lomba Dan Pada saat pertama ikut lomba Alhamdulillah dapat penghargaan Dan disitu Kita termotivasi untuk lanjut produksi pak Model awal Opik itu apa sih Dalam pembuatan film indie ini Bisa dibilang Modalnya modal nekat pak Modal nekat Tepuk tangan dulu Modal nekat Iya Karena memang Pada awal itu Kita juga Gak menggunakan kamera yang standar Itu hanya menggunakan kamera 2 megapiksel Mungkin setara Handphone biasa saat ini Kita udah berani bikin film pada saat itu Walaupun memang banyak yang nyaci Mungkin itu jadi pelajaran Untuk kita semua pada awalnya Mungkin seperti itu sih pak Modalnya modal nekat Mungkin iseng-iseng juga awalnya ya Iya awalnya tuh senang-senang Nonton bareng ketawa-ketawa Ngeke Terus ya kita lanjutin aja Dan ada hasil alhamdulillah Sampai saat ini Memang anak muda sekarang itu suka iseng Iseng Tapi ternyata dari keisengannya Dengan kreativitasnya Dengan modal nekat Kemudian Sekarang Ini sudah mulai berkembang Sudah berapa banyak film Yang diproduksi oleh Opik Kalau gak salah sih pak Itu lebih dari tujuh puluhan Oh tujuh puluh 70 film Kok kenapa Opik gak pernah bikin film saya Bapak gak magil saya Tidakkah wajah saya menjadi sumber inspirasi Bagi Opik Apa aja jenis film yang diproduksi Opik itu Banyak pak Seperti kayak feature Terus juga film dokumenter Fiksi Iklan layanan masyarakat Kita kerjain semua Termasuk juga video create company Profile Ya itu juga bukan Dari diri saya sendiri Tapi juga memang dari teman-teman Yang masuk di dalam Komentas Opik feature ini pak Gitu Opik Sekarang masih usia berapa Opik Dua puluh satu Dua puluh satu Mulai dari SMA di usia Lapan belas Lapan belas tahun Sudah berkarya dengan iseng Dengan modal nekat Luar biasa Sekali lagi Opik ini Boleh kita kasih sepangat dulu Saya mau tahu Opik Bagaimana respon anak muda ya Teman-temannya komunitas muda itu Terhadap Katakanlah Kreativitas Opik ini Banyak gak sih teman-temannya Yang juga punya kreativitas yang serupa Misalnya Ya sejauh ini Memang kita juga ada Semacam ikatan Dan memang Itu yang kita bangun Supaya memperkuat Khususnya dunia industri kreatif film Di Medan Dan dari situ kita terus Ya terus kita jalani kegiatan Ada informasi Kita saling tukar pikiran Di situ Ya memang Mungkin Ada juga kendala Apalagi memang Bisa dibilang kan ini Komitasnya bangkit dari keterbatasan Tapi Karena memang semuanya Di dasar atas Loyalitas tinggi Dan kebersamaan Alhamdulillah Ya kita tetap lanjut Walaupun ya Seperti ini keadaannya Pak Baik Dengan keterbatasan Tetapi tetap Berkarya Dengan semangat Modal nekat Ndoy boleh gak tau Nama sebetulnya siapa Ndoy Nama sebetulnya itu Gak cocok jadi anak ben sebetulnya Pak Siapa siapa Cocoknya jadi ustad Sebetulnya Oh iya iya Gak apa-apa Anak ben jadi ustad kan gak ada masalah Alhamdulillah itu lah yang maunya Pak Nama aslinya tolong Oh baru sekarang dibuka ya Baru ini dibuka Pak Iya memang di Daily TV ini Kita harus jujur ya Bahwa kemudian lebih top Dipanggil Ndoy ya Gak apa-apa Itu soal pilihan aja Ya mungkin supaya lebih familiar Mudah ya Menyebutnya Dan saya jadi ingat Mudah mengingat Nama Ndoy ini Kalau kemudian tadi Dalam perjalanan 8 tahun Bagaimana Jatuh bangunnya band ini Reggae kan Satu musik yang Ya apa namanya Saya gak tau ya Segmentnya mungkin Tidak terlalu besar Sehingga Tapi tetap eksis Ini apa nih rahasianya Kalau untuk masalah Tetap eksis Mungkin satu karena Pesaing itu Tidak terlalu banyak Terus yang kedua Coconut Head itu Band Reggae Satu-satunya Dan pertama yang terbentuk Di kota Medan Yang murni memainkan musik reggae Tapi kan ada juga komunitas Atau band reggae lain Sekarang di Medan Setelah kami terbentuk Lebih kurang 3 tahun Itu kita Baru ada muncul Sekitar 3 band 3 band Tapi sebelum kita Bahas lebih lanjut Tentang ini Kita boleh sebentar Untuk menyiksakan Video profilnya Coconut Headband Band ini Merupakan salah satu band Yang pertama sekali Mempopulerkan musik reggae Di Medan Band yang berdiri pada tanggal 23 April 2005 ini Memiliki nama yang sama Seperti nama studionya Coconut Head Terinspirasi dari pemilik studio mereka Yang sebelumnya mendirikan sebuah kafe Di negara Thailand Tepatnya di Provinsi Phuket Dari ide tersebut Tercetuslah nama Coconut Head Coconut Head Memilih reggae sebagai jalur musik mereka Dikarenakan begitu asingnya jenis musik ini di Medan Oleh sebab itulah Coconut Head Dianggap sebagai pionir band Yang pertama kali Memainkan musik reggae di Medan Perlahan namun pasti Coconut Head Mulai tampil pada acara-acara yang diadakan di kota Medan Hingga akhirnya Coconut Head Dapat memperkenalkan musik reggae Band ini telah merilis Dua single ciptaan mereka sendiri Yang berjudul Hello Brother Dan Berdansa Yang kerap kali diputar Di radio-radio di kota Medan Aceh Dan di beberapa daerah Di Pulau Jawa Band ini memiliki visi dan misi Yang sangat mulia Untuk menunggu kembangkan musik reggae Di Indonesia Mereka ingin menghapus Pandangan negatif tentang reggae Yang selalu diidentikan Dengan narkoba Mereka ingin reggae Diamati dari segi musikalisasinya Dan bukan hanya dinilai Dari sisi negatifnya saja Kalau kita di daerah kurang wadah Wadahnya kita kurang memadai Jadi mungkin kalau untuk Harapan kami itu Diberikan wadah yang bisa benar-benar Kami dan teman-teman yang lain Bisa lebih berkreativitas Di jalur musik indie itu sendiri Ada tempat-tempat tumpahan Untuk menyalurkan kreatif tadi Ya lanjut Ndoy Bahwa Kompetitor tidak banyak Lalu ini ada Needs lah ya Ada ceruk pasar Di dalam penggemar Ben Reggae Kalau anda Ndoy lihat ini Seberapa besar sih Penggemar Reggae ini di Medan Kalau untuk saat ini bang Kalau Dari Coconut Night sendiri Melihatnya Alhamdulillah Perkembangan itu Semakin Hari Minggu Bulan Tahun itu Alhamdulillah Semakin besar Bahkan Sekarang Setiap Kami Ngisi acara Di pensi Seperti pensi Atau di acara Kampus-kampus Itu udah semua Hampir rata-rata udah banyak Mainin musik reggae Tapi Mainnya di pensi Di kampus Tapi Di pesta-pesta Pernikahan Pernah Pernikahan Pernah juga main Kalau Kami secara pribadi Untuk acara wedding-wedding Itu pernah Karena juga Awalnya Mencari pengalaman Kami juga main Di cafe Reguler Sampai akhirnya Menunjuk Dan memilih Untuk Akhirnya itu Kami itu Band rekaman Dan band untuk perform Sampai akhirnya Kita buat sepakat Untuk Bentuk satu album Dengan format Yang saat ini Tinggal 4 orang player Itu tadi Tinggal 4 orang Boleh tau gak Kalau Endoy Berapa usianya Kalau keliatannya Masih sekitar 18 tahun Alhamdulillah Memang 18 Tapi mungkin 7 tahun yang lalu Usianya 25 berarti Boleh tau Tiga persenil lain Usianya diantara berapa ya Kalau Saya mungkin Tadi saya kurangin Satu tahun Aslinya saya 26 Kalau Vokalis BT Itu dia Kelahiran tahun 81 Sekarang lebih kurang 32 Imam Gitaris Sekarang 29 Dan Ideal Dia yang paling muda Pemain keyboard Itu jalan 20 tahun Berarti Ini personil yang masih bertahan Dari Waktu 8 tahun yang lalu Enggak Justru saya itu Player kedua Mungkin Opik Apa kendala yang dihadapi Kalau sejauh ini Memang ada Beberapa yang kami mikir Cukup riskan Kami dari Medan Kita produksi di Medan Artinya saat itu jadi Juga membawa Medan Tapi Pernah beberapa kali Saat kami produksi Itu Dilarang Produksi Padahal tujuannya juga positif Yang melarang siapa Pik? Ada beberapa instansi Yang memang Mengelola tempat itu Pak Kayak di daerah diplomatik Kita gak tau itu pakaian apa Yang jelas bilang Maaf gak boleh disini nih Daerah diplomatik Padahal itu Yang saya tau itu Medan Tapi kita warga Medan Malah dilarang disana Pak Ya itu yang mungkin Sampai sekarang saya mikir Aneh gitu Dan Ya sejauh ini Yang terkendala Paling sulit juga memang Yang Kebersamaan Kebersamaan yang dibangun itu Tapi terjadi ada beberapa hal Yang mungkin Terpengaruhi dengan Kesibukan lain Katanya Ben kita ini Ben Coconut Head ini Mengklaim Bersih dari narkoba Betul? Alhamdulillah Kami bersih Drak? Alhamdulillah semuanya tidak Dan kemudian Juga ingin Dari bersih itu Ingin memberikan gambaran Kepada masyarakat Bahwa anak Ben Anak Regi Kemudian tidak harus Dengan Ciri-ciri Berbagai penyakit sosial Di masyarakat Ada dorongan seperti itu? Ada Jadi niat pertama Ben Coconut Head ini Dibentuk itu Dengan alasan Menghilangkan image Bahwasannya Anak Ben itu Identik dengan narkoba Alkohol Dan mungkin Satu Dengan Wanita Jadi disitu kita Digembleng dari awal Memang awalnya sendiri Tidak bersih semua Tapi dengan Waktu berjalan Semuanya itu Kita sadar bahwasannya Nggak harus seperti itu Juga berhasil Dan disini itu kan Pandangan orang daerah Kita di Sumatera Utara ini Orang daerah Jauh dari ibu kota Yang beranggapan Rambut gimbal itu gila Oh ini rambut gimbal Boleh sorot dulu Ini saya kok Rambut beneran ini? Iya bener Ini rambut asli Asli ya? Asli bang Tapi macam Keset kaki itu Saya lihat Kalau ini sebenarnya Lebih banyak gunanya Di saat sering mati lampu Ah buat apa? Jadi santer Lampu dibakar Didopin jadi obor Ini ciri ya Tapi sekali lagi Kita patut ya Mengapresiasi Ada upaya Bagi mereka Untuk membangun citra Membangun Opini bagi masyarakat Pemain band itu Reggae itu Tidak harus identik Dengan Dengan narkoba Dengan alkohol Dan pergolahan bebas Berarti sekarang Para pemain ini Waktu sholat Masuk terus Sholatnya jamaah Kalau untuk berjamaah Itu enggak Cuman kan banyak Kembali ke pribadi Masing-masing Dan semakin banyak Perubahan Sejak masuknya Satu player gitaris Yang lebih taat Beribadah Jadi kawan-kawan Termotivasi Dia nularkan buat yang lain Mungkin yang masih sholatnya Gak sekali dua kali bolong Ini sudah lebih baik Bahkan seminggu sekali Mungkin kan Dengan adanya dia Sehari bisa sekali Bukan seminggu sekali Jadi bertambah Awalnya memang seperti itu Gitu kan Jadi Kan diawalin dari sedikit Sedikit dan Jadi di bukit ya pak Ini Sekali lagi patut Boleh tepuk tangan kita Kita apresiasi Bahwa Kendala utama Yang dihadapi oleh Band terutama Bicara tentang Aliran Regi Yang pertama itu Terkendala di Player Yang memang selalu Berganti-ganti Terus juga Kepercayaan orang tua Untuk bergabung Sama Coconut Head sendiri Jadi kita tidak bisa Memaksakan Karena udah melihat Image-nya Dengan rambut gimbal Anak band Regi lagi Orang tua banyak yang khawatir Itu sebenarnya Alasan utama Tadi Opik mengatakan Bahwa Kurang ya Support dari Pemerintah kita Oleh karena itu Kedepan mestinya Para Mereka-mereka Yang kreatif ini Bahkan harus didorong Sekali lagi Pemerintah Bagi saya itu adalah Apa Fasilitator Inisiator Mestinya datang Dari pemerintah Menghimpun nih Siapa ini Kreatifitor Kreatifitor ini Untuk kemudian Dikembangkan Diberi ruang Tapi Nanti Tentu kita berharap Itu akan Lebih ada perhatian Bagi Membangun Bahkan mendorong Para masyarakat kita Lebih kreatif Apa harapan Yang ingin disampaikan Berangkali Opik Apa harapan nih Mewakili anak muda nih Apa harapan anak muda Untuk Kedepan ini Ya mungkin Ini bukan pendapat saya Perbadi Tapi memang Ini udah berapa Lama kita bicarain Sama kawan-kawan Mungkin yang paling penting Di medan ini Untuk khususnya dunia film Ada tempat pemutaran Yang secara Masal Atau secara gratis Yang diberikan Artinya Ada tempat wadah Untuk menunjukkan karya Lalu mungkin ada juga Tempat sumber informasi Mungkin film ada batasan Atau Industri film itu Memang Semua ada yang atur Setidaknya ada tempat Untuk bertanya Lalu yang sejauh ini Kita lihat Seperti halnya Festival film anak Yang udah memang Lima tahun Dan bisa saya anggap Sebagai agenda tahunan Untuk Sumatera Utara Khususnya Mungkin itu bisa Dihidupkan sebagai Wadah untuk nimbulnya Generasi baru Untuk dunia film Karena memang Itu khusus untuk anak Lalu Selebihnya memang Kalau harapan saya Mungkin dimudahkan Untuk Kita produksi Untuk kita berkarya Dan memang semuanya Harus banyak support Bukan hanya pemerintah Dan Kalau saya Dan teman-teman Satu komentar Seperti pikir kemarin Kalau memang kita mampu Kenapa harus meminta Tapi terkadang Dan kita sadari Manusia adalah Makhluk sosial Yang tidak bisa hidup Dengan orang lain Ya Tetap harus ada Dukungan dari pihak lain Dulu ada loh PIK Studio film Milik Iya Kita Sumatera Utara Di daerah Sunggal Kalau tidak salah Tapi bahkan sekarang Itu beralih Ke pihak ketiga Tidak jelas Tapi kalau yang saya tahu pak Bioskop itu Studio itu hadir Bukan dari pemerintah Tapi dari masyarakat Yang memang punya Ikatan kuat Untuk menghadirkan itu Tapi pada akhirnya Memang dikeluar pemerintahan Dan Lengap Saya tidak tahu kenapa Ini tidak boleh terjadi lagi ke depan Ini tidak boleh terjadi lagi ke depan Itu sumbangsi dari masyarakat Pecinta film Lalu kemudian dikelola pemerintah Sekarang Kemudian hilang Tapi mungkin ada dari pemirsa Yang ingin barangkali berbagi juga Atau bertanya Kepada dua rana sumber istimewa kita ini Silakan Kalau ada Coconut Head Udah gak asing lagi ya Untuk di Medan Saya udah tahu Terus 2005 bang ya Itu sampai 9 player Itu playernya apa-apa ya bang Kayak boy band gitu kan Kedua Base camnya dimana bang Studionya Tiga Berapa lama bang Dimbalin rambutnya bang Terima kasih Ada tiga pertanyaan Ya silakan Ndoy Ndoy Silakan Satu pertanyaan lagi Dapet TV ya bang Yang pertama tadi Masalah Mungkin yang dijawab duluan Base cam ya bang Oh apa player ya Kalau player itu kita 9 orang Drum satu Bass satu Perkusi satu Keyboard dua Vokalis tiga Gitar satu Jadi 9 Terus Semakin lama kan Semakin berkurang Dan sampai sekarang ini Yang ada tinggal 4 Karena kemarin baru Satu ditinggal kan Sama drummer Jadi sekarang kami udah fokus Tinggal 4 Terus kedua Kalau masalah base cam Awal terbentuk Awal terbentuk Manager sama vokalis itu Pindah dari Jakarta ke Medan Itu kami Di jalan Gaperta Ujung Itu selama lebih kurang 4 tahun Sampai 2009 Kami disana Disitu studio musik Disitu studio rekaman Disitu juga Sekalian tempat base cam Kumpulnya anak-anak band Dan komunitas reggae Di 2009 ke 2011 Kami pindah ke Jalan Dana Ujung Disitu Sama Formasinya Seperti awal Studio musik Studio rekaman Dan tempat kumpul Komunitas Dan itu segala macam Komunitas Kita kumpulin itu Di rumah Tapi untuk saat ini Studio itu Dan base cam di Medan Itu masih kami Vakumkan sementara Karena di 2012 Awal kemarin Kami itu kan Promo di Jawa Promo di Jawa itu Lebih kurang selama 1 tahun Untuk ngambil job juga disana Penjualan lagu Album Semua itu kami di Jawa Sebagian alat disana Jadi untuk base cam di Medan Itu kami udah Kami tiadakan dulu Karena gak ada yang ngurus Di Medan gitu bang Jadi itu kami tinggal Terus kalau masalah rambut Saya pribadi Dari 2006 2006 sampai sekarang Dan ini mungkin Kalau gak dipotong-potong Mungkin udah panjang Udah panjang Ya mungkin Ngerawatnya yang susah bang Jadi sebelum abang tanya Aku jawab aja dulu Aneh kan Ngerawatnya susah Keramasnya juga kayak biasa Mungkin yang lain Pada mau nanya Cara ngerawatnya gimana Keramasnya biasa Perawatannya biasa Tapi ngurusnya yang luar biasa bang Dan kantongnya habis luar biasa Jadi ya bang Boleh Masih ada mungkin Kalau ada yang ingin disampaikan Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Ali Akbar Saya ingin bertanya kepada Objek Victornya sendiri Film yang produksi Paling bagus itu Berjudul apa Dan bagaimana Cara Mempublikasikannya Kepada masyarakat sekitar Ya bagus Saya tahu Saya tahu filmnya Apa yang paling bagus Judulnya Akhirnya senyum Itu datang ngejual Bukan ya Silahkan Kalau sejauh ini Yang objek Victor produksi sendiri Yang paling penuh tantangan Pastinya Berjudul marginal Karena memang Prosesnya cukup panjang Kita juga butuh Dana yang besar Kita juga butuh tempat Dan juga Jumlah Orang yang banyak Untuk diproduksi itu Jadi memang Sampai memakan Satu tahun setengah Untuk produksi filmnya Berapa Dananya berapa Kalau kebutuhan skrip Sebenarnya itu 102 juta Tapi karena kita Enggak ada Yang membantu Dalam bentuk nominal Ya kalau dihitung Mungkin sekitar 5 juta Tapi alhamdulillah Filmnya terrealisasi Tentang apa ya Marjinal tadi Marjinal tentang kehidupan Orang-orang pinggiran Yang memang Selalu terpinggirkan Jadi memang Cukup banyak tantangan Saat kita terjun ke lapangan Gitu Pak Itu menurut kami Yang memang Paling bagus Di antara semuanya Dan bagaimana Untuk media promosinya Sebagaimana kita tahu Medan gak punya Pemutaran Atau gak punya tempat Untuk anak indi Ya jadi kita Harus kreatif Untuk melawan Keterbatasan itu Jadi ya sejauh ini Alhamdulillah Sudah 10 kali Pemutaran di kota Medan Kita muter di kafe Kedekopi Sekolah-sekolah Dan alhamdulillah Animonya cukup baik Memang orang kreatif Gak mengenal keterbatasan Udah tampil dimana aja Tadi katanya Setahun itu ada di Jakarta Untuk promo Sudah tampil dimana aja Di Jakarta itu dimana Di kafe atau dimana Ya alhamdulillah Disana itu main Tetap di event musik Ya event-event konser musik Itu Jakarta Alhamdulillah seluruhnya Jakarta Selatan Semua itu kebetulan BASKM Jakarta Selatan Tapi Jakarta Keseluruhan udah Ya seputaran Jawa Lebih tepatnya bang Jawa ya Jawa Lebih tepatnya ke Jawa Ya udah Alhamdulillah Sudah Menyebar disana Ini Ndoy bawa ini Ya itulah hasil karya album Perdana Yang dengan Dana seminim mungkin Tapi Kawan-kawan bisa Mendengar Dan melihat Inilah hasil karya Coconut Head Dengan dana pribadi Dengan Jalur Indi tadi itu bang Ini sudah digandakan Sudah banyak Udah Udah di copy Di perbanyak Tapi untuk Produksi berikutnya itu Kami belum keluarkan lagi Karena yang lama itu Udah habis terjual kan Jadi untuk produksi berikutnya Insyaallah dalam waktu dekat Akan produksi album Akan produksi lagi Ini yang lama berarti Iya ini album pertama Album pertama tahun berapa? 2012 2012 Bawa banyak gak? Kebetulan ini Format Yang tersisa itu Tinggal beberapa keping Jadi gak dibawa banyak Tapi kalau yang satu Buat saya bisa? Bisa Yang ini? Bisa kali lah bang Oh bisa kali Untuk abang apa yang gak? Alhamdulillah Luar biasa ini Inilah anak band itu kan Di awang-awang kita dibikin Tetapi memang mereka luar biasa Dan Tentu Patut diapresiasi ya Karya seni daripada Kedua teman kita Narasumber kita hari ini Dan oleh karena itu Ada satu yayasan Yayasan Murni Gusiraan Foundation Saya kebetulan ketua dewan pembina Ingin memberikan apresiasi Bukan untuk beli ini Bukan Tapi apresiasi atas Anda adalah sumber inspirasi bagi kami Ndoy Masing-masing Jangan lihat Rupiahnya tentu saja ya 500 ribu rupiah dari Murni Gusiraan Foundation Silahkan Dua narasumber yang istimewa Ada Ndoy dari komunitas Kokonat Headband Reggae Yang konsisten pada pilihan jenis musik ini Mencoba cari truk pasar Dan mereka Hingga hari ini masih eksis Dan Luar biasa Mereka kemudian mencoba membangun Image positif terhadap anak-anak band Mereka anti-narkoba Anti-alkohol Dan anti-pergaulan bebas Terus berkarya Dan mudah-mudahan Apa yang kita diskusikan hari ini Menjadi inspirasi Bagi banyak orang Di Medan Sumatera Utara secara keseluruhan Mudah-mudahan Dengan ini akan lahir lagi Orang-orang Anak-anak muda kreatif Di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara Demikian Terima kasih Kepada para pemirsa sekalian Dan kita bertemu Pada kesempatan lain Di acara Kongku-kongku Inspiratif Saya Gus Irawan Pasar Ibu Ayo sini sini Kita joget sini Muzik Irawan Pasar Ibu Tidak-tidak doa ukawan Kau dan bergaulan Boidu Manguluang Antar lebih di penampilan Main cantik doa ukawan Sonang manang susah Happy Donia Happy Donia Horas Pohong minang Tunggu sendiri Horas Tunggulah menangkan awan Horas Biar kambing di tanggung sendiri Horas Tak dibanteng di perantauan Anak medan Anak medan Anak medan Doa ukawan Susah didonganku Sogoy Terperengan Ketik darah penghabisan Ayo rela doa ukawan Hasil demi kawan I doa ukawan Anak medan Doa ukawan